Saudara selain penyidik senior KPK Novel Baswedan, empat anak dan istri Novel juga terkonfirmasi positif COVID-19. Meski terpapar corona, kondisi Novel dan keluarganya baik-baik saja. Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui rekaman video selasa siang, penyidik KPK Novel Baswedan mengaku pada selasa pagi dirinya bersama istri dan anak-anaknya melakukan pemeriksaan kesehatan ke poli COVID-19 di Puskesmas, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hasil laboratorium mengkonfirmasi bahwa Novel, istri dan keempat anaknya positif COVID-19, kecuali anaknya yang paling bungsu. Meskipun demikian, dokter menyampaikan bahwa Novel dan keluarga telah melewati fase kritis. Novel pun berharap kondisinya semakin membaik dan bisa pulih seperti setiakala. Memang terkonfirmasi semuanya di keluarga, kecuali anak saya yang paling kecil negatif, sedangkan saya, istri dan anak-anak, empat orang anak semuanya positif. Tapi dokter menyampaikan bahwa apa yang terjadi dengan COVID-19 sekarang ini terhadap keluarga saya, fase-fase kritisnya sudah lewat. Sementara itu, pasca puluhan karyawan dan tahanannya terkonfirmasi COVID-19, lembaga anti-rasuah menutup sementara operasional Gedung Komisi Antikorupsi di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Di hari kedua penutupan pada selasa siang, tim penindakan hanya memeriksa satu perkara, yakni kasus korupsi ditubuh PT Dirgantara Indonesia, dengan tersangka Kepala Divisi Penjualan PT Dirgantara Indonesia, Irzal Rizal Dizailani. Sejumlah saksi yang tersangka ini periksa pun memasuki gedung KPK, dengan menggunakan masker, serta melalui pengecekan suhu tubuh. Arofa Supandi melaporkan dari Jakarta.